Baik, Salom. Apa kabar, Bu Suarni? Boleh perkenalkan diri. Nama-nama lengkap, nama panggilan. Salom, Bapak Perdita. Nama saya Suarni Durva. Kabar saya baik, sehat. Baik, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita rindu agar Bu Suarni menceritakan bagaimana kisah mengenal kebenaran Kristus dari Alkitab di gereja Advent khususnya. Dari siapa dulunya dan bagaimana belajarnya? Silahkan, Bu Suarni. Baik, Bapak Perdita. Awalnya saya mengenal Advent ini dari Bunda Heni Swondo yang tinggal di Asa. di mana Bunda selalu memposting di firman Tuhan melalui Facebook. Jadi saya sama Bunda ini bertemuan di Facebook. Kemudian saya sering baca postingan Bunda ini yang memposting tentang hari Sabat. Jadi saya penasaran, hari Sabat itu jatuhnya hari apa? Kata Bunda, yang sebenarnya itu yang tercatat di dalam Alkitab adalah hari Sabat. Karena di perintah keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Jadi jatuhnya hari Sabat itu hari Sabtu. Maka dari situ saya penasaran dan selalu tanya sama Bunda, apa salahnya kalau hari Sabtu sama hari Minggu berbakti di hari Minggu, apa ada salah Bunda? Semua hari katanya baik. Tapi yang di dalam firman Tuhan adalah hari Sabat. Ingat, biskan, Nahasabat. Maka dari situ saya belajar lagi sama Bunda, dan kemudian dia kasih kepada Bapak Pendeta. Kalau kamu masih ragu-ragu, kamu masih penasaran, dan mau masuk aden, ini nomor Bapak Pendeta hubung. Ada bulan Agustus, akhir tahun 2019 sampai sekarang. Saya 2019 itu hanya dua bulan saya masuk aden, saya minta dibakti sama Bapak Pendeta. Terus saya belajar juga diajar sama Bapak Pendeta, dengan mengenai makanan, mengenai hari Sabat. Dari itulah saya semakin mantap, dan saya minta dibakti sama Bapak Pendeta. Oke, baik. Berarti kurang lebih perjalanan, pengenalan akan kebenaran itu cukup panjang ya, Bu Suwarni ya. Dari Om Aheni, datang ke gereja, belajar di gereja, belajar bersama. Ya, jadi memang cara Tuhan memanggil itu beda-beda. Lalu apa dasar yang membuat Bu Suwarni itu, oh saya harus dibaptis nih. Apa yang menjadi dorongan kuat, sehingga Bu Suwarni katakan, saya harus dibaptis di gereja, dengan kebenaran yang baru saya pelajari. Saya semakin yakin bahwa benar, ini hari Sabat jatuh pada waktu. Jadi saya juga minta dibaptis itu, karena saya sudah mantap, saya sudah siap. Saya enggak ragu-ragu lagi, berarti inilah yang benar. Dari gereja Aspen inilah yang benar. Memang semua gereja mengajakannya benar. Dari gereja Aspen inilah, saya mengenal kebenaran, tentang harabat. Nah, hanya dua bulan saya belajar, diajar Bapak Pendeta Haliman, sama Pak Endi, dan ada teman-teman ini lagi, saya minta dibaptis sama Bapak Pendeta. Oke, baik. Puji Tuhan. Setelah dibaptis, pasti Bu Suwarni sebelumnya punya komunitas, punya gereja, di gereja sebelumnya. Apa yang Bu Suwarni lakukan dengan mereka? Masih ada komunitas sampai sekarang. Saya hidup, bila ke depan nanti, dengan komunitas saya dengan mereka, saya juga mengadvent. Oke, baik. Apa pesan Bu Suwarni kepada teman-teman yang menyaksikan tanya-tanya video ini, yang sedang belajar, untuk dibaptis juga? Apa pesan Bu Suwarni buat mereka? Sudah memantapkan hatinya, jangan ragu-ragu lagi, jangan bimbang. Oke, baik. Apa yang selanjutnya Ibu akan lakukan bersama dengan suami atau Pak Budi, dengan iman yang dimiliki saat ini? Dengan iman yang kami miliki saat ini, kami bisa membentuk karakter kami, membangun keluarga kecil kami, dengan damai dan tentam. Kami saling mengasihi. saya sebagai Ibu menghormati suami, dan suami saya juga menghormati sayang. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bu Suwarni, sharingnya, kiranya umat-umat Tuhan yang menyaksikan, akan kesaksian Bu Suwarni akan terberkati. Kita tetap setia, sampai Yesus datang kedua kali. Amin.